Pena Wasiat Jelit 37. Tapi hal ini pun menunjukkan pula kemampuan serta ketegasannya di dalam mengatur setiap persoalan. Antara Sueng dan Jithau merupakan dua kelompok manusia yang berasal dari dua perkumpulan besar dengan peraturan yang berbeda, sebelum hari ini mereka tidak saling mengenal, tapi sekarang mereka tergabung dalam satu kelompok berani mati, dalam keadaan begini, walaupun mereka ingin mengucapkan sesuatu, sesungguhnya tak seorang pun yang berani untuk buka suara. Cus Yau Hang cukup memahami teori ini, maka dia pun menghadapi anak buahnya dengan sifat kekeluargaan sekalipun kewibawaannya tetap ditanamkan terus. 12 Kim Kong segera memperlihatkan kesetiaan mereka terhadap Cus Yau Hang, dengan sikap yang menghormat dan teratur semua orang memberi hormat lalu mengundurkan diri. Walaupun sikap mereka cukup menghormat, namun Cus Yau Hang cukup mengerti, rasa hormat itu bukan muncul dari hati yang tulus, melainkan disebabkan oleh perintah seseorang, atau tegasnya rasa hormat mereka itu hanya terbatas dalam melaksanakan tugas atas perintah atasannya belaka. 13. Seharusnya melakukan sedikit pekerjaan sahut Cus Yau Hang sambil tertawa. 14. Betul, tapi apa yang mesti kita lakukan? 15. Inilah pekerjaan yang harus kita lakukan, bila kita sudah tak punya akal untuk menemukan orang lain, paling baik kalau kita biarkan orang lain yang datang mencari kita. 15. Ya, benar, tapi bagaimana kira kita agar orang lain yang datang mencari diri kita Cus Yau Hang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian sahutnya? 16. Sudah banyak tahun kalian melakukan perjalanan dalam dunia persilatan dan lagi merupakan orang-orang yang paling pandai bekerja dalam engkatan muda, masakah kau tak berhasil menemukan sesuatu kira? 17. Dulu adalah dulu, dulu kami bisa memperoleh banyak sekali bantuan, tapi sekarang tidak, segala sesuatunya kita harus mengandalkan pada kekuatan serta kemampuan kita sendiri. 18. Manusia itu seharusnya dapat berdiri sendiri, apa sebabnya kau tidak mencari akal sendiri itulah sebabnya kami baru memohon petunjuk dari Cheng Chu. 19. Aku rasa menyiarkan berihai bohong merupakan salah satu kira untuk menarik perhatian orang yang tertarik. 20. Betul. Kita mesti menyuruh orang lain memperhatikan kita lebih dahulu sebelum mereka datang mencari kita. 20. Cus Yau Hang segera tertawa. 21. Aku sudah menemukan suatu kira yang baik, sekarang tinggal melihat bagaimana kira kalian untuk melaksanakannya. 21. Aku rasa rumah makan Wong Kang Lo merupakan rumah makan yang terbesar di kota Xiang Yang, dan agaknya setiap umat persilatan yang sampai di kota Xiang Yang tentu akan berkunjung ke sana. 22. Sekarang toh belum terhitung terlalu lambat. 23. Kalau begitu bagaimana kalau silahkan Cheng Chu berkunjung ke rumah makan Wong Kang Lo sekarang juga? 24. Tan Heng yang jarang sekali berbicara tiba-tiba menimrung, Cheng Chu, perlukah kita kabarkan hal ini kepada 12 Kim Kong? 25. Cus Yau Hang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian serunya. 26. Sediakan alat tulis. Seng Hang segera lari keluar, tak lama kemudian dia muncul kembali sambil membawa alat-alat tulis. 26. Cus Yau Hang segera menulis dua pucuk surat rahasia, kemudian katanya lebih jauh. 27. Serahkan surat ini kepada mereka kepada sengiatannya Ho Awan. 27. Cus Yau Hang mengangguk dan Ho Awan segera membawa surat itu berlalu dari sana. 28. Kedua pucuk surat itu sudah disegel, ketika Seng Tiongak menerima surat itu dan melihat di atas sampul sudah tertera waktu untuk membukanya, dengan cepat surat tadi dimasukkan ke dalam saku. 29. Cus Yau Hang segera memerintahkan kepada Lik Ha O, U I B We E dan Ang Botan tetap berada di rumah penginapan Ha O U Kiat Kit untuk membantu kerjasama kedua belas Kim Kong tersebut. 29. Setelah itu dengan membawa dua orang Kiam Tong berserta Sin Jut dan Kui Meh, berangkatlah dia menuju ke rumah makan Wong Kang Helo. 30. Waktu itu masih sore, tapi delapan bagian kursi yang tersedia dalam rumah makan Wong Kang Helo sudah terisi. 30. Pelayan segera datang menyambut, katanya sambil tertawa. 31. Saudara sekalian, ruang khusus? Yang dimaksud ruang khusus adalah sebuah ruangan tersendiri yang terpisah dari tempat lain. 31. O-O-O-O-O-O! 32. Sambil tertawa Ong Peng segera menggeleng. 33. Tidak usah, kita di ruang tengah ini saja, itu, meja dekat jendela. 34. Maaf toh ayah, meja di tepi jendela sudah penuh semua bukankah di sana masih terdapat meja kosong? 34. Meja itu sudah dipesan orang. 35. Dipesan siapa? 36. Dari toko penjual kain Taiهeng. Ong Peng tidak menggubris pelayan itu lagi, dengan langkah lebar dia segera berjalan menghampiri meja tersebut. Meja itu cukup besar, diatasnya sudah disiapkan mangkuk dan sumpit, malah dicantumkan pula kartu nama dari pemesannya. Sambil tertawa Ong Peng segera mengambil kartu nama itu dan membuangnya ke lantai, setelah itu ujarnya sambil tertawa. Pelayan, aku lihat kami akan menempati meja ini saja. Sementara itu Tiong It Ki yang bertugas berjalan di paling belakang sambil mengawasi keadaan di sekelilingnya telah naik pula ke dalam ruangan Wong Keng. Tiong It Ki tidak duduk bersama Cu Siow Hong, melainkan seorang diri duduk di meja yang berhadapan dengan mulut anak tangga, hal ini memang disengaja oleh Cu Siow Hong, agar bila mana perlu bisa memberi bantuan dengan secepatnya. Menyaksikan gerak-gerik Cu Siow Hong serta si Kapong Peng yang siap-siap hendak berkelahi itu, pelayan tersebut menjadi tertegun dan berdiri melongno. Wong Keng Lo adalah rumah makan terbesar dan termegah di kota Siang Yang, juga merupakan tempat yang paling suka didatangi oleh orang-orang persilatan, persoalan sekecil pun yang terjadi di tempat ini, dengan segera akan tersiar sampai di mana-mana. Cu Siow Hong segera mendehem pelan dan mengambil tempat duduk, sementara dua orang kiam tong itu segera berdiri di sebelah kiri dan kanan tubuhnya. Tan Heng dan Ong Peng duduk di kedua belah samping sehingga kursi di hadapan Cu Siow Hong dibiarkan dalam keadaan kosong. Sambil tertawa Cu Siow Hong segera berkata, Ong Chong Kuan, suruh pelayan hidangkan sayur. Sewaktu bersantap, di kedua belah sampingnya masing-masing berdiri seorang bocah yang menyoren pedang, lagak semacam ini selain amat Jumawa pun latah sekali. Ong Peng segera berpaling memandang ke arah Seng pelayan yang masih termangu, kemudian sambil mendengus dingin serunya. Hei, mengapa masih berdiri termangu di situ? Hayo cepat siapkan sayur dan arak. Gerak-gerik mereka yang Jumawa ditambah perselisihan yang terjadi, dengan cepat menarik perhatian banyak orang yang ada dalam ruangan rumah makan itu. Sekarang, sebagian besar sorot meds mereka telah tertuju ke arah mereka. Dengan suara rendah pelayan itu berseru. Congko Anto Aya, orang yang memesan tempat ini adalah langganan kami, dengan perbuatanmu itu bukankah sama artinya dengan memecahkan mangkok nasi hamba? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang ramai berkumandang datang dari arah tangga, kemudian muncul enam orang di situ. Orang pertama adalah seorang lelaki berjubah panjang, dia adalah Li Chiang Kuei dari toko cita merek Tai Heng. Tampaknya Li Chiang Kuei sudah mengetahui letak meja yang dipesannya, dia langsung berjalan menuju ke Dipaucu Siowong. Melihat kedua belah pihak telah saling bertemu, sambil bermasa muka pelayan itu berdiri kaku di samping. Senyuman yang semula menghiasi bibir Li Chiang Kuei segera lenyap begitu dilihatnya meja yang dipesan telah terisi tamu dan segera berpaling ke arah pelayan, kemudian dengan kemarahan yang meluap teriaknya. Hei apa, yang terjadi? Tampaknya usaha Wong Kang Lo terlalu baik sehingga meja yang kami pesan pun sudah dijual kepada orang lain? Li Chiang Kuei seru pelayan itu, sambil terbungkuk-bungkuk penuh ketakutan, sebenarnya meja ini sudah kami tinggalkan buatmu, tapi beberapa orang toa ya ini bersikeras hendak mendudukinya, hamba, hamba. Li Chiang Kuei segera berpaling ke arah Cu Siowong, ketika dilihatnya Cu Siowong mendongakan kepalanya tanpa memandang sekejap matapun terhadapnya, kemarahannya yang berkobar makin menjadi dan segera tertawa dengan tiada hentinya. Hei eh, hei eh, hei eh, masa kejadian seperti ini? Dalam persoalan apapun, tentu ada perbedaan antara siapa yang datang duluan dan siapa belakangan, apakah lantaran Lito Aya suka makan gratis maka tiada tempat bagiku. HMM, panggil Chiang Kuei kalian. Hari ini aku harus menuntut suatu keadilan dari kalian. Pelayan itu segera mengiakan dan membalikan badan berlalu dari situ. Tapi Ong Peng segera menghalangi jalan perginya Seraya berseru. Tunggu sebentar. Setelah bangkit berdiri, Ong Peng mengangkat bahunya Seraya berkata lebih jauh, aku pikir, kau tentunya Li Chiang Kuei dari toko cita merek Tai Heng bukan? Betul, aku sili. Seorang yang mulia tak akan menyalahkan orang kecil, Li Chiang Kuei, aku lihat kemarahanmu itu tak perlu kau lampiaskan di atas tubuh pelayan tersebut. Apa maksudmu teriak Li Chiang Kuei dengan gusar? Pelayan itu sudah mengatakan kalau meja ini telah dipesan oleh Lito A Chiang Kuei, cuma kami tidak melihat kehadiran Lito A Chiang Kuei di sini, maka kami pun datang kemari duluan, kau toh sudah bilang, ada yang datang lebih. Dulu ada yang belakangan, itulah sebabnya kami pun menempati meja ini lebih dahulu. Tapi sekarang kami toh sudah datang. Kalian sudah datang terlambat, maka aku minta lebih baik kalian berpindah tempat saja. Bagaimanapun juga dia berasal dari Kek Pang yang mengutamakan kebenaran serta kejujuran, sekalipun ingin memungkiri kenyataan, dia toh tak sanggup untuk menunjukkan wajah yang ketus, kalau bisa, dia masih inginkan suatu penyelesaian secara baik-baik. Siapa tahu Lito A Chiang Kuei malah semakin berang. Belum ia menghantam meja keras-keras, lalu damperatnya. Kurang ajar. Apa-apaan kau ini? HMM jelas perbuatanmu ini merupakan suatu perbuatan yang tak tahu aturan, kau anggap sudah tiada hukum di sini? Ong peng segera tertawa lebar. Kau tak usah gembar-gembor macam monyet kekepanasan, katanya, masa cuma gara-gara berebut tempat duduk di rumah makan saja penyelesaiannya harus di pengadilan. Soal ini tak ada sangkut pautnya dengan hukum kerajaan dan hukum pidana. Jika Loto A Chiang Kuei menganggap kami telah menganiaya dirimu maka kulihat lebih baikkah selesaikan urusan ini dengan acara yang lain saja. Sementara itu, Cus Yau Hang sudah mempunyai perhitungan di dalam hatinya, diam-diam ia berpikir. Dalam Loteng Wangkeng Lo pernah tersembunyi jago pedang macan kumbang hitam, itu berarti tempat ini mempunyai hubungan dengan organisasi rahasia tersebut. Bila Lito A Chiang Kuei ini betul-betul cuma seorang saudagar, tak nanti dia mempunyai keberanian sebesar ini. Padahal Long Peng telah menunjukkan sikap seorang jago persilatan, saudagar manakah yang ingin mencari kesulitan dengan orang persilatan. Jelas-jelas Li Chiang Kuei berani berang lantaran dia merasa punya tulang punggung yang kuatah ataku sangka segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar, begitu turun tangan telah menemukan sasarannya. Kesabaran, tampaknya gampang padahal susah untuk dilakukan, apalagi bagi orang yang berobat, untuk berlagak seperti orang yang acak-acakan sesungguhnya bukan sesuatu yang mudah. Cus Yau Hang lantas manggut-manggut memberi tanda kepada Ong Peng agar bekerja menurut kehendak hatinya. Begitu memperoleh izin, Ong Peng merasa semakin bersemangat lagi, sambil tertawa dia lantas berseru. Li Chiang Kuei, aku ingin memberitahukan kepadamu, setelah Cheng Chu kami duduk maka bukan suatu pekerjaan yang gampang jika kau menginginkan dia untuk bangkit berdiri. Li Chiang Kuei tertawa dingin. Bagaimana dia duduk, bagaimana pula dia berdiri, aku percaya hal ini tak akan terlalu sukar, katanya. Sebenarnya aku hendak mencari pemilik rumah makan untuk menuntut keadilan, tapi kalau toh kau alihkan tanggung jawab persoalan ini kepadamu aku pun terpaksa harus mencarimu untuk membicarakan soal ini. Sekarang orang kami sudah berada di sini semua, Li Chiang Kuei merasa punya kemampuan untuk menyuruh mereka bangkit berdiri, silahkan saja kau lakukan sendiri. Tindakanmu berarti mencari penyakit buat diri sendiri, baik ingin kulihat sama pai di manakah kemampuan yang kalian miliki, sehingga berani begitu tak tahu aturan. Selesai berkata, dia lantas mundur selangkah ke belakang. Dua orang lelaki berjubah panjang, tiba-tiba melangkah maju ke muka dengan tindakan lebar. Mereka adalah dua di antara lima orang yang datang bersama-sama Li Chiang Kuei. Ong Peng segera melompat maju sejauh tiga depa, kemudian ejeknya dengan suara dingin. Bagaimana? Ingin berkelai? Walaupun ruangan dalam rumah makan Wong Kang Lo sangat lebar, namun ruangan itu penuh dengan meja, begitu Ong Peng berkelit, dia telah mundur ke belakang sebuah meja. Di sekitar meja itu sebenarnya duduk empat orang yang sedang bersantap, tapi ketika mereka saksikan ada perkelahian di situ buru-buru orang itu bangkit berdiri dan meninggalkan tempat itu. Gagal dengan terjangannya, dua orang lelaki berbaju panjang itu segera memisahkan diri ke kiri dan ke kanan kemudian menerjang kembali ke arah Ong Peng. Saudara berdua, Ujarong Peng kemudian sambil tertawa, dalam Wong Kang Lo ini penuh dengan mangkuk dan piring porselen, berkelahi di tempat ini bukankah hanya akan merusak pemandangan saja? Di mulut dia berkata demikian, sepasang tangannya sama sekali tidak berhenti, secara beruntun dia telah menyambut ke enam buah serangan yang dilancarkan dua orang lelaki berbaju panjang itu. Kedua orang lelaki berjubah panjang itu masing-masing melancarkan tiga buah serangan, serangan pertama dan kedua dapat dipunahkan Ong Peng secara mudah, sedang serangan yang ketiga ternyata disambut oleh Ong Peng dengan kekerasan. Belah am di tengah suara benturan yang amat nyaring, dua orang lelaki berjubah panjang itu masing-masing mundur satu langkah. Paras muka Li Chiang Kue segera berubah hebat serunya, kalian berdua masa tak sanggup untuk membereskan. Satu orang saja. Dua orang lelaki berjubah panjang itu segera menundukkan kepalanya dengan wajah malu. Li Chiang Kue menghela nafas panjang, kembali gumamnya. Memelihara tentera seribu hari, menggunakannya dalam sesaat, di hari-hari biasa kalian makan kelewat mewah, minum kelewat kenyang, setelah menjumpai persoalan satu pun tak bercus. Cus Yao Hang yang menyaksikan kejadian itu, diam-diam lantas berpikir. Saudara hanya memikirkan soal rejeki dan uang, orang ini mah sedikit pun tidak mirip seorang saudagar. Mendadak dua orang lelaki berjubah panjang itu menyingkap jubah panjangnya sambil merabah ke pinggang, tampaknya mereka sudah bersiap-siap hendak menggunakan senjata tajam. Dengan kening berkerut Li Chiang Kue segera menegur, hei, mengapa tidak segera mengundurkan diri? Apakah kalian suka kehilangan muka di situ? Pada waktu itu, dua orang lelaki berjubah panjang itu sudah merabah gagang golok mereka, tapi setelah mendengar teguran tersebut, mereka segera mengendorkan kembali tangannya dan mengundurkan diri dengan kepala tertunduk. Dalam pada itu, Cus Yau Hang sedang memutar otaknya menduga-duga siapa gerangan Li Chiang Kue tersebut, namun di luar dia bersikap acuh-ta'acuh, melirik sekejap pun ke arah Li Chiang Kue pun tidak. Tan Heng dan kedua orang Kiam Tong itu pun hanya berdiri tak berkutik di tempat semula. Sambil tersenyum mengpeng, segera berkata lagi, soal bersantap mah setiap hari harus melakukannya beberapa kali, pekerjaan semacam ini bukan terhitung sesuatu yang luar biasa, masa soal isi perut pun mesti beradu jiwa. Perkataanmu memang benar kata Li Chiang Kue sambil tertawa dingin, tempat yang kami pesan telah kau serobot, kejadian ini mah kejadian kecil, untuk bersantap juga tak perlu saling beradu jiwa, anggap saja kalian lebih hebat, kami mengaku kalah. Sambil mempertinggi suaranya, dia melanjutkan, pelayan kami akan berpindah tempat silahkan liya buru-buru pelayan itu berseru. Dia segera membalikan badan dan berlalu lebih dulu dari sana. Li Chiang Kue segera mengikuti dari belakangnya. Ong Peng berkerut kening, dia segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Cus Yau Hong, sementara wajahnya memperlihatkan perasaan apa boleh buat. Agaknya dia sama sekali tidak menyangka kalau Li Chiang Kue bisa menahan sabar dengan menyudahi persoalan sampai di situ saja. Setibanya di samping Cus Yau Hong, dia lantas berbisik dengan suara lirih. Kong Cu, bajingan itu sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan, kenyataan ini benar-benar berada di luar dugaan kami. Duduk dan bersantaplah, jangan sampai membuat orang lain tahu kalau kita memang sengaja mencari gara-gara. Ong Peng mengiakan dan duduk kembali ke tempat semula. Dengan cepat pelayan datang menghidangkan sayur dan arak. Dua oksang kiam tong tersebut hanya berdiri di belakang Cus Yau Hong sambil menundukan kepalanya, mereka tidak berkata apa-apa. Dalam kenyataan kedua orang itu selalu memperhatikan setiap orang yang berada di ruang Wong Kang Lo tersebut. Sayur dan arak telah dihidangkan, dalam waktu singkat seluruh meja telah dipenuhi oleh hidangan-hidangan yang lezat. Sementara itu, Li Chiang Kue bersama semua orang yang dibawanya telah berlalu dari pengawasan dari Cus Yau Hong sekalian. Sedang tamu yang berkunjung ke rumah makan Wong Kang Lo makin lama semakin banyak, sedemikian penuhnya sampai tiada tempat yang kosong lagi. Tapi tamu yang berkunjung ke sana masih berdatangan terus tiada hentinya. Di atas ruangan Wong Kang Lo masih tersedia dua tempat kosong yang dapat menampung dua orang lagi, yaitu di meja yang ditempati oleh Cus Yau Hong. Tapi setiap orang yang melihat tampang Cus Yau Hong segera berusaha untuk menyingkir jauh-jauh, tak seorang manusia yang tak ingin mencari kesulitan buat diri sendiri. Tapi di dunia ini justru ada juga orang yang tidak takut dengan segala macam kesulitan. Misalkan saja kakek dan orang muda ini. Yang tua sudah berusia 50 tahunan, mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu, bertubuh kurus, sedemikian kurusnya hingga tinggal kulit pembuak kus tulang, mungkin dari seluruh badannya belum tentu bisa terkumpul daging seberat tiga kati. Sepasang matanya mana cekung ke dalam, mukanya kuning seperti lilin, tampang seperti itu persis seperti seorang yang sudah banyak tahun mengidap penyakit TBC. Sebaliknya yang muda bar wajah tampan berbibir merah dan bergigi putih, dia mengenakan pakaian ringkas berwarna biru, sebilah golok lengkung bergagang emas tersoran di pinggangnya. Di atas sarung golok itu bertatahkan tujuh biji mutiara sebesar buah kelengkeng, mutiara-mutiara itu jelas tak ternilai harganya, berkelip-kelip memancarkan sinar yang menyilaukan mata. Dua orang manusia semacam itu melakukan perjalanan bersama-sama, dengan cepat memberikan suatu pemandangan yang kontras dan tak sedap dipandang. Dua orang itu langsung berjalan ke depan meja, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera duduk. Kakek kurus berjubah abu-abu itu segera berteriak keras. Hei, pelayan, pelayan. Tanda petik. Semenjak terjadinya keributan tadi, pelayan itu benar-benar tak berani mengusik ketenangan Cus Yau Hang sekalian. Maka sewaktu dua orang itu duduk, walaupun seng pelayan sudah melihat pun pura-pura tidak melihat, buru-buru dia melihat ke arah lain. Tapi setelah dipanggil, tentu saja dia tak dapat berlagak pilon terus, terpaksa sambil mengeraskan kepala dia berjalan mendekat. Tuan, kau ada pesan apa tegurnya? Tolong tanya apakah tempat ini adalah sebuah rumah makan yang menjual hidangan? Betul. Kalau betul, mengapa mesti bertanya lagi? Cepat siapkan sayur dan arak. Pelayan itu memandang sekejap ke arah Cus Yau Hang dan Ong Peng, kemudian serunya, Tuan, disini sudah ada tamu. Ada tamu lantas kenapa? Toh disini masih terdapat dua tempat yang kosong. Apalagi seng tamu pun tidak berbicara, buat apa kau mesti cerwet melulu? Aku, aku. Tanda petik. Cus Yau Hang segera mengangkat cawan araknya dan berkata sambil tertawa, Pelayan, tambahkan dua cawan dan dua pasang sumpit. Sayur yang dipesan Cus Yau Hang benar-benar banyak sekali, meskipun cuma empat orang yang sedang duduk bersantap, paling tidak ada belasan macam sayur yang dihidangkan. Malahan di antaranya ada setengah yang sama sekali belum dijamah mereka. Agaknya pelayan itu tidak menyangka kalau tamunya yang satu ini sebentar dingin sebentar panas, melihat kesulitan secara tiba-tiba bisa teratasi, dengan cepat dia mengiakan dan buru-buru membalikan badan berlalu dari sana. Mendadak terdengar kakek berbaju abu-abu itu membentak dengan suara dingin, berhenti kau jangan bergerak. Pelayan itu menjadi tertegun, kemudian serunya, ada urusan apa? Lohu bukan seorang peminta-minta, aku pun bukan seorang yang tak sanggup membayar, mengapa aku mesti makan sisa sayur orang lain? Siapkan hidangan persis seperti yang dia pesan itu. Oh oh tuan, kalau pesan seperti itu lagi, mana muat tempatnya? Kontan saja kakek berbaju abu-abu itu tertawa dingin. Mengapa tidak muat? Apakah kalian tak bisa menyingkirkan hidangan yang sudah mereka soal ini, soal ini? Dari dalam sakunya kakek berbaju abu-abu itu mengeluarkan sekeping uang perak seberat 7-8 tahil, kemudian sambil diletakkan di atas meja, serunya. Kau takut aku makan gratis? Nah, terimalah dulu uangnya. Sambil tertawa Cus Yau Hang segera berkata, Pelayan sayur yang sudah kami makan seharusnya kau singkirkan semua. Pelayan itu agak tertegun sebentar, kemudian sahutnya dengan cepat. Baik, baik. Cuan berdua tentunya sahabat lama teman. Teman apa? Lohu tak punya teman tukas. Kakek berbaju abu-abu itu ketus. Kalau dilihat dari keadaan sekarang, 100% dapat dipastikan kalau kakek itu memang datang untuk mencari gara-gara, sebab gaya yang diperlihatkan sekarang adalah gaya orang yang sedang mencari urusan. Cus Yau Hang segera tertawa, dia keringkan secawan arak yang berada di hadapannya tanpa balas berbicara, malah hawa amarah pun tidak terlihat di atas wajahnya. Yang paling aneh lagi, adalah Hongpeng, ternyata dia hanya menundukkan kepalanya sambil makan minum dengan lahap, sepatah kata pun tidak diucapkan. Pelayan itu masih berdiri tertegun di sana untuk beberapa saat lamanya dia tak tahu apa yang mesti dilakukan. Agaknya kakek kerbaju abu-abu itu sudah habis kesabarannya, mendadak dia berkata lagi dengan dingin. Pelayan, mengapa kau masih berdiri tak berkutik di situ? Apakah kau anggap pelohu tak bisa membunuh orang? Walaupun kakek berbaju abu-abu itu berperawakan ceking, namun dia mempunyai suatu hawa seram yang menggedikan hati, hawa seram tadi bisa membuat orang merasa ngeri, seram dan ketakutan. Pelayan itu segera merasakan hatinya bergetar keras, tanpa banyak berbicara dia lantas membalikan badan dan berlalu dari situ. Kakek berbaju abu-abu itu segera mendongakan kepalanya memandang sekejap ke arah Cus Yau Hong, lalu ujarnya. Kau sungguh berjiwa besar. Empat samudera semuanya adalah saudara, kita bisa bertemu boleh dibilang masih berjodoh. Aku lihat inilah yang dinamakan musuh bebuyutan jalan terasa sempit. Musuh bebuyutan. Kita bermusuhan betul, kita memang bermusuhan. Aku belum pernah berselisih denganmu, sejak kapan dendam ini terikat? Harap sobat bersedia menerangkan. Kakek berbaju abu-abu itu segera tertawa dingin. Heeh heeh, heeh, lo senang berbicara. Apa, aku akan berbicara apa, memangnya di dunia ini masih ada orang yang dapat mengurusi diriku? Benarkah tiada orang yang mengurusi dirimu tiba-tiba Cus Yau Hong mengejek? Mendadak kakek berbaju abu-abu itu menekankan tangannya ke atas meja, sepiringang syuhai yang berada di meja mendadak mencelat ke angkasa dan menyambar ke wajah Cus Yau Hong. Seakan-akan ada orang yang mengangkat piring tersebut dan menimputnya ke depan. Piring tersebut berputar amat kencang di angkasa, kemudian meluncur ke depan dan menerjang pula ke atas tenggorokan Cus Yau Hong. Pada waktu itu, Cus Yau Hong sedang memengang sebuah cawan, dengan cawan itulah dia menghantam sisi piring tersebut, terang piring yang sedang berputar itu mendadak meluncur balik ke belakang. Cawan arak itu tidak pecah, piring pun tidak retak, di dalam mementalkan benda pecah belah tersebut, mereka berdua saling mengerahkan tenaga dalam yang dimilikinya. Hanya tenaga dalam yang paling hebat saja yang dapat merubah suatu kekuatan yang bersifat keras menjadi suatu kekuatan yang lunak, kekuatan itu membuat benturan antara cawan dengan piring tersebut tak sampai menimbulkan keretakan apa-apa sebaliknya justru dengan mempergunakan kesempatan tersebut, menyalurkan tenaga dalamnya untuk menyerang lawan. Kakek berbaju abu-abu itu mendengus dingin, mendadak dia menyambar sebatang sumpit dan menghantam ke atas piring besar. Tiba-tiba saja piring besar itu berputar kencang dan menyambar lagi ke arah Cus Yau Hong. Menghadapi ancaman tersebut, Cus Yau Hong segera tertawa dingin, dia pun menyambar sebatang sumpit dan mengetuknya di atas piring mana. Bagaikan permainan sulap saja, sepiring besar ikan ang siu hai tersebut berputar tiada hentinya di tengah udara. Anehnya piring besar makin lama berputar semakin cepat di tengah udara sehingga terciptalah suatu pemandangan yang sangat aneh. Segenap tamu yang berada dalam ruangan Wong Kang Los segera dibikin terpesona oleh pemandangan itu, sehingga tanpa terasa mereka meletakkan sumpit serta cawan masing-masing untuk mendongakan kepalanya. Kini seluruh perhatian orang terpusatkan pada piring besar yang sedang berputar kencang. Tampak piring mana berputar kencang sampai puluhan kali dengan kecepatan yang semakin melipat GNDA. Agaknya kakek berjubah abu-abu itu sudah habis kesabarannya, dengan dingin dia lantas berseru. Bocah keparat, tak kusangka dengan usia muying begini muda, ternyata memiliki kepandaian silat yang begini hebat. Tangan kanannya segera diayunkan ke muka, mendadak sumpit yang berada di tangannya itu dihantamkan ke atas piring itu keras-keras. Pera-ang bunyi piring pecah bergema memecahkan keheningan, saus dan ang siohai yang dua kati beratnya ifu tau-tau berubah menjadi potongan kecil-kecil yang serentak menyambar ke wajah serta badan cu siohong. Tampaknya pecahan piring, hancuran daging serta saus kuah itu sudah dipengaruhi oleh segulung kekuatan yang maha besar, bagaikan segumpal kabut gelap saja segera melayang tiba dengan kecepatan luar biasa. Mendadak tampak cahaya tajam berkilauan, senghang dan huawan tau-tau sudah turun tangan bersama. Empat bilah pedang dari kedua orang kiam tong itu menciptakan selapis kabut cahaya yang sangat rapat di depan tubuh cu siohong, terhalang oleh lapisan kekuatan yang sangat kuat itu, pecahan piring, ikan dan saus kuah. Yang menyambar ke tubuh cu siohong itu segera terhadang dan berjatuhan ke tanah. Sungguh cepat gerakan yang dilakukan dua orang kiam tong itu, begitu serangan berlalu, serentak mereka menyarungkan kembali pedang masing-masing. Paras muka kakek berbaju abu-abu itu segera berubah hebat. Tapi dengan terjadinya peristiwa itu keadaan di mejamakan menjadi porak peron datak keruan wujudnya lagi. Tan Heng serta Ong Peng dengan cepat telah meninggalkan pula tempat duduk masing-masing. Sedang cu siohong masih tetap tenang, gumamnya sambil menggelengkan kepala. Saudara, Carrie yang kau pakai barusan sangat tidak terpuji seraya bergumam, pelan-pelan dia meletakkan cawan araknya ke atas meja. Ong Peng dan Tan Heng maju ke depan secara tiba-tiba dan menghadang di kedua belah samping kakek berbaju abu-abu itu. Pelan-pelan kakek berbaju abu-abu itu pun turut bangkit berdiri. Pemuda yang duduk di sampingnya kini sudah mulai merabah gagang goloknya untuk bersiap-siap. Tiong Nget Ki yang duduk di kejauhan hanya duduk menonton terjadinya setiap perubahan di situ, dia begitu acus sehingga seakan-akan persoalan tersebut tiada sangkut pautnya dengan dia. Cheng Chu Ong Peng segera berkata, tua bangka ini terlalu kurang ajar, apakah perlu diberi pelajaran? Tanya kepadanya asal kedatangannya, kalau cuma manusia tak ternama, suruh mereka menyembah di depanku minta maaf, kemudian lepaskan pergi. Ucapan tersebut diutarakan dengan suara yang ramah, tapi nadanya justru amat memandang rendah musuhnya. Kakek berbaju abu-abu itu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Apakah kau adalah Chu Siaw Hong? Tiba-tiba dia menegur. Diam-diam Chu Siaw Hong merasa terperanjat, namun wajahnya masih tetap tenang seperti sedia kalah, sahutnya sambil tertawa. Betul, aku memang Chu Siaw Hong, siapa namamu? Asal aku tahu kalau kau adalah Chu Siaw Hong, hal ini. Sudah lebih dari cukup, siapakah lohu, lebih baik tak usah. Kau campuri o-o-oh. Chu Siaw Hong, tempat ini kelewat sempit, jika ingin berkelahi, mengapa kita tidak mencari suatu tempat yang lebih luas dan lebar untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah? Rupanya kau memang sengaja datang untuk mencari gara-gara dengan kutegur Chu Siaw Hong dingin. Anggap saja perkataanmu memang benar, kami memang datang untuk mencari gara-gara. Chu Siaw Hong segera manggut-manggut, tanyanya kemudian sambil tertawa lebar. Hanya kalian berdua? Lohu merasa kami berdua pun sudah lebih dari cukup. Chu Siaw Hong segera tertawa hambar. Baiklah katanya kemudian, pun cengcu baru pertama kali terjun ke dalam dunia persilatan. Aku memang bermaksud untuk menaklukan semua orang serta mengangkat nama, cuma kami hanya berniat untuk bertarung melawan orang-orang ternama, jika orang yang tidak ternama maaf jika kami tak akan melayaninya. Apakah kedudukan Lohu kurang berbobot seru kakek berjubah abu-abu itu gusar? Hingga kini kami masih belum tahu siapakah kau kalian tidak kenal Lohu, tapi justru melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, apakah hal ini tidak memalukan? Mendengar perkataan itu, Chu Siaw Hong segera berpikir dalam hatinya. Ong Peng dan Tan Heng adalah jago kawakan yang sudah lama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, sekalipun aku telah keluar dengan mereka berdua, namun seharusnya mereka juga tahu akan kedua orang ini, mengapa mereka pun tidak memberikan reaksi apa-apa? Mungkinkah mereka pun sedang mencoba diriku? Berpikir demikian, dia lantas tertawa hambar, katanya, pun Cheng Chu memang baru terjun ke dalam dunia. Persilatan, maklumlah jika aku tidak banyak mengenal. Nama-nama orang persilatan toh tidak kenal dirimu juga bukan suatu kejadian yang maha besar. Pada dasarnya kau memang tidak kenal dengan diriku sekalipun ku ucapkan namaku kau bisa apa pula? Benar juga perkataanmu itu, silahkan kau membawa jalan buat kami, ucap Chu Siaw Hong. Kakek berbaju abu-abu itu berpaling dan memandang sekejap ke arah pemuda tampan itu, kemudian mereka berdua bangkit berdiri dan bersama-sama menuju ke depan. Ong Peng, Tan Heng segera membawa jalan, Chu Siaw Hong berjalan di tengah sedang kedua orang kiamtong itu mengikuti dengan kencang di belakang pemuda si Chu itu. Tiong Net Ki tetap tak ikut, dia tetap tinggal di tempat semula tanpa beranjak. Rupanya waktu Chu Siaw Hong bangkit berdiri meninggalkan tempat duduknya, secara diam-diam dia telah menurunkan perintah, yang menitahkan kepada Tiong Net Ki agar tetap tinggal di tempat untuk melakukan pengawasan. Sedangkan perintah kedua disampaikan lewat Ong Peng yang memerintahkan kepada Cap Ji Kim Kong agar membawa dua orang naik ke atas membantu Tiong Net Ki. Kero penyampaian perintah tersebut mereka lakukan dengan Kero mencampurkan gerakan mana dengan gerakan yang lumarah dilakukan orang di hari-hari biasa, seperti Kero memegang sumpit, Kero berjalan, permainan jari tangan serta kombinasi Kero berjalan antara ayunan tangan dengan kaki, pokoknya dari suatu gerakan yang sederhana dan tiada berarti bagi orang lain justru merupakan suatu tanda perintah. Tampaknya kakek berbaju abu-abu serta pemuda itu sudah mempunyai rencana yang matang, Setelah turun dari Loteng Wong Kang Lo, mereka langsung berjalan menuju ke pintu kota sebelah selatan. Cus Yau Hang segera manggut-manggut sambil berbisik kepada Seng Hang dengan suara lirih. Cepat kabarkan kepada Tuan San, suruh empat orang di antara mereka tetap tinggal di Loteng Wong Kang Lo sedang delapan orang di antaranya menyusul kemari. Jika anak buah Cus Yau Hang dikumpulkan menjadi satu maka jumlahnya tidak terhitung sedikit. Akan tetapi kalau dianggap sebagai anggota suatu perguruan, maka jumlahnya tak bisa dianggap terlalu banyak. Terutarna sekali mereka kekurangan kurir matumatu serta penyampai berita. Bila dua belas orang jago kelas satu bergabung menjadi satu, mereka memang merupakan suatu kekuatan yang tak boleh dianggap enteng, tapi bila sudah berpencar, maka kekuatan mereka akan nampak amat minim dan lemah. Seng Hang segera membalikan badan dan berlalu. Cus Yau Hang sengaja mengendurkan langkah kakinya dengan harapan bisa memberi waktu yang cukup untuk kedua belas kim kongnya. Sebenarnya kakek berbaju abu-abu itu berjalan amat cepat, tapi setelah Cus Yau Hang dengan rombongannya memperlambat perjalanannya, terpaksa mereka pun harus melambatkan pula langkah masing-masing. Jelaslah sudah kini bahwa undangannya merupakan suatu perangkap yang telah diatur dengan sebaik-baiknya. Sambil tertawa Cus Yau Hang segera berkata, Ong Peng, tampaknya mereka sudah bertekad untuk memancing kita untuk memasuki perangkap yang telah mereka persiapkan itu. Benar, mereka mengira kita betul-betul sudah termakan oleh jebakannya, dia terlalu memandang rendah kemampuan kita. Kembali Cus Yau Hang tersenyum. Kalau tidak memasuki sarang harimau, dari mana bisa didapatkan anak harimau katanya? Benar, malah kita harus mengikutinya ke sana. Sementara itu Seng Hang nampak menyusul datang dengan langkah cepat, bisiknya kemudian, lapor Kong Cu, hamba telah menyampaikan perintah dari Kong Cu. Cus Yau Hang manggut-manggut. Mulai sekarang kalian harus memperhatikan pemandangan di kedua sisi jalan, periksalah ada sesuatu tempat yang mencurigakan perintahnya kemudian. Seng Hang dan Hoawan bersama-sama mengangguk. Sementara itu matahari Senja telah tenggelam di langit barat, Senja pun menjelang tiba. Kakek berbiju abu-abu serta pemuda berbaju biru itu sudah tiba di luar kota pintu sebelah selatan. Mendadak Ong Peng berhenti sambil menegur. Hei, apa-apaan kau ini? Masih berapa joh lagi? Kami belum selesai bersantap. Sudah hampir sampai, di rumah gubuk sebelah depan sana, jawab kakek berbaju abu-abu itu cepat. Tampak cahaya api berkelebat lewat. Mendadak dalam rumah gubuk itu sudah terang-benderang bermandikan cahaya lentera. Rumah gubuk itu letaknya terpencil, pagar bata mengelilingi di seputarnya, menambah indahnya pemandangan. Sejalur jalan menembusi sebidang sawah dan mencapai rumah gubuk itu. Setelah memasuki pintu pekarangan, terlihatlah halaman di depan rumah gubuk itu besar sekali, dari rumah yang berdiri tegak dikelilingi pagar itu tampak ruangan-ruangan yang besar pula. Di depan pintu gerbang rumah tadi tergantung sebuah lampu lentera yang tahan hembusan angin, cahaya api menerangi sekeliling tempat itu. Saat itu, si kakek berbaju abu-abu serta pemuda berbaju biru itu sedang berdiri di tengah halaman. Tan Heng dan Ong Peng berdiri di muka Cus Yau Hong, sedangkan Seng Hong dan Hoawan dua orang Kiam Tong berdiri di kedua belah sisi majikannya di bagian belakang. Cus Yau Hong memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian tegurnya. Apakah di sini? Benar jawab kakek berbaju abu-abu itu dingin. Cus Yau Hong, kau tidak seharusnya datang kemari. Mengapa? Sebab tempat ini merupakan suatu perangkap, kau bisa datang kemari tapi jangan harap bisa meninggalkannya dalam keadaan hidup. Oh ya, mengapa di dalam hal ini aku tak berhasil melihatnya ucap Cus Yau Hong sambil tertawa. Jadi kau ingin mencobanya seru si kakek berbaju abu-abu itu sambil tertawa dingin. Aku selamanya mempunyai suatu kebiasaan, yakni sebelum melihat peti mati tak akan mengucurkan air mata. Kalau toh kau sudah mempersiapkan perangkap tersebut, mengapa tidak kau pertunjukkan dengan segera di hadapanku? Kakek berbaju abu-abu itu segera mengangguk. Baik, agaknya kau memang perlu untuk melihatnya lebih dulu, demikian ujarnya. Selesai berkata di alantes bertepuk tangan tiga kali. Mendadak tirai yang semula menutupi daun jendela di sekeliling bangunan rumah itu disingkap orang, kemudian muncullah busur-busur berpegas tinggi serta tabung jarum yang semuanya ditujukan ke arahnya, dari balik setiap daun jendela, paling tidak muncul belasan macam alat pembidik senjata rahasia yang beraneka ragam dan semuanya tertuju ke arah mereka berlima, terdengar kakek berbaju abu-abu itu berkata lagi. Sekarang terdapat 24 buah gendela otomatis, 12 buah tabung jarum menggotok Bwe Hoa Ciam serta 18 tabung sembur api imleng tok Hwe E Tong yang ditujukan ke arah saudara, asalku turunkan perintah, sekalipun ada malaikat yang datang menolong kalian pun jangan harap selembar jiwa kalian bisa tertolong. Ah 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 ah, benarkah sedemikian lihainya seru cus Yau Hang sambil tertawa hambar? Baik, lohu akan mendemontrasikan kelihain dari tabung-tabung senjata rahasia kami itu kata si kakek. Mendadak ia memperkeras suaranya sambil berseru, lepaskan sebatang peluru api imleng tok Hwe E Tan agar. Dia dapat menyaksikan kehebatannya. Terdengar suara desingan angin tajam menderu-deru memecahkan keheningan, lalu tampak selapis cahaya hijau menyambar lewat. Belaam suatu ledakan keras segera menggelegargi. Udara, jilatan api berwarna hijau tiba-tiba saja membakar permukaan U Bin. Api beracun imleng tok Hwe E Tan akan menempel di setiap benda yang dijumpainya, api itu tak akan mati bila dipadamkan dan tak akan mengecil sebelum mangsanya habis terbakar, entah manusia macam apakah kau dan kepandaian silat macam apakah yang berhasil kau latih, asal terkena api beracun itu maka hanya ada satu akibat, terbakar hidup-hidup sampai habis. Diam-diam cu Siow Hang merasa terperanat juga menghadapi kenyalaan tersebut. Dia sama sekali tidak menyangka kalau mereka bakal terjebak ke dalam perangkap sekeji ini. Walaupun begitu di luar wajahnya dia masih tetap bersikap tenang, sambil tertawa dingin katanya, api beracun itu memang betul-betul sangat lihai. Mendadak kakek berbaju abu-abu itu berpaling dan memandang sekejap ke arah pemuda berpakaian ringkas warna biru yang berada di sampingnya, kemudian ujarnya, hampir saja lho lupa memperkenalkannya kepada Cu Kong Cu. Kau maksudkan saudara itu tanya Cu Siow Hang? Benar-benar. Cu Siow Hang segera tertawa. Apakah saudara ini pun seorang jago yang amat termahur namanya dalam dunia persilatan? Benar kakek berjawab abu-abu itu mengangguk, kau tentunya kenal dengan Keng Ji Kong Cu. Keng Ji Kong Cu. Betul, dia telah tewas di tanganmu. Wah, cepat betul berita tersebut tersiar sampai dalam telingamu yaa, betul, Keng Ji Kong Cu memang tewas di tanganku. Baiklah, sekarang ku perkenalkan orang ini kepadamu. Dia adalah kengsu adik seperguruan dari Keng Ji, juga terhitung adik kandungnya, hubungan antara kakak dan adik berdua selalu baik. Nah, apaku bilang, makanya aku merasa seperti pernah mengenal wajah orang ini, seru cu Siow Hang cepat. Sekarang tentunya kau sudah jelas bukan? Ya, 8-90% mah sudah jelas, cuma aku masih belum jelas siapakah kau. Baiklah, jika kau memang ingin tahu, terpaksa Lohu akan memberitahukannya kepadamu. Aku telah bersiap-siap untuk mendengarkannya. Dalam dunia persilatan terdapat tiga ekor burung elang ucap kakek berbaju abu-abu itu dengan suara dalam. Dan kau adalah si burung elang abu-abu sambung ong peng. Betul, Lohu adalah si burung elang abu-abu fuhang ahm burung elang abu-abu memang terhitung. Seorang jagoan lihai yang amat tersohor dalam dunia persilatan, tapi aku tidak habis mengerti mengapa kau bisa mengadakan hubungan dengan kengji kong cu. Kau tak usah mengetahui kelewat banyak, pokok ria asalkah sudah tahu kalau aku adalah si burung elang abu-abu fuhang, hal itu sudah lebih dari cukup. Ong cong kuan tiba-tiba cu siau hang memanggil. Hamba ada di sini. Manusia macam apakah si burung elang abu-abu fuhang itu? Coba kau katakan kepadaku. Tutup mulut fuhang segera membentak dingin. Ong peng sama sekali tidak memandang sekejap mata pun terhadap fuhang, katanya dengan cepat. Pada sepuluh tahun berselang dalam dunia persilatan telah muncul empat ekor elang yang termashur, burung elang abu-abu adalah salah seorang di antaranya, lagi pula berada pada urutan yang terakhir. Ehm, kemudian? Sudah hampir sepuluh tahun lamanya keempat ekor burung elang ini lenyap dari peredaran dunia persilatan, sungguh tak disangka, hari ini kita telah bertemu kembali. Bagaimanakah tabiat dari burung elang abu-abu ini dari empat ekor burung elang tersebut? Mungkin burung elang abu-abulah yang terhitung paling tak becus. Bagaimana dengan tabiatnya di dalam dunia persilatan? Keempat ekor burung elang itu saja, mereka adalah manusia yang berdiri antara lurus dan sesat. Oh oh, kiranya begitu. Sudah habiskah pembicaraan kalian mendadak si burung elang abu-abu fuhang menyelah? Sudah selesai, sekarang aku sudah mengetahui garis besar tentang dirimu, aku pun sudah tahu siapakah kau dan pantaskah untuk dibunuh. Paras muka fuhang segera berubah hebat. Kau hendak membunuhku, itu adalah urusan di kemudian hari, sekarang jawab dulu pertanyaan lohu. Sementara itu Cus Yau Hang sedang berpikir mencari akal guna menghadapi ke-18 buah tabung beracun itu, sebab menurut pendapatnya benda itulah merupakan benda yang mematikan. Tapi dia pun mengerti, jangan sekali-kali dia membuat pihak lawan mengetahui bila dirinya tak sanggup menghadapi ancaman senjata rahasia tersebut. Kalau dibilang memang gampang, tapi untuk dilakukan benar-benar sukar sekali. Tapi nyatanya Cus Yau Hang dapat merahasiakan kelemahan sendiri dengan sebaik-baiknya, katanya sambil tertawa. Aku mesti menjawab pertanyaan apa. Lepaskan senjatamu dengan menyerah untuk dibelenggu. Bila senjata rahasia tersebut benar-benar sangat lihai seperti apa yang kau katakan dan sanggup merenggut nyawa kami, itu berarti jiwa kami terancam bahaya maut, mesti belum tentu bekal mati. Sebaliknya bila kami menyerahkan senjata dan menyerah kalah, bukankah jiwa kami sudah dapat dipastikan akan mampus? Itu mah belum tentu, kami tak akan membunuh kalian karena kau masih berguna bagi kami. Oh oh, benarkah aku masih memiliki bobot sebesar itu? Coba katakan dulu, keadaan apakah yang bakal kualami nanti. Setelah meletakkan senjata, kami akan mengajakmu menjumpai seseorang, bila pembicaraan yang dilangsungkan kemudian berjalan secara baik, mungkin aku bisa menjamin keselamatan jiwamu. Bila pembicaraan itu berakhir kurang menyenangkan kau hanya cukup meluluskan permintaannya saja. Sudah pasti pembicaraan tak akan berakhir kurang. Menyenangkan. Cus Yau Hang segera mengangkat jarinya sambil mengetuk batok kepala sendiri, menggunakan kesempatan mana dia telah melepaskan sebuah kode rahasia. Kode itu berarti kesiap siagaan penuh, namun tak boleh bergerak secara sembarangan, segala sesuatunya harus bertindak menanti perintahnya, tapi jika sudah bergerak, maka gerakan mesti dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Demikianlah, setelah menunjukkan sikap seperti apa boleh buat, pelan-pelan Cus Yau Hang berkata, Fuhong, dapatkah kau memberitahukan kepadaku, kau hendak mengajak kami pergi kemana? Tidak bisa, setelah berjumpa nanti, kau akan mengetahui dengan sendirinya. Fuhong, kau pun terhitung seorang jago kawakan yang sudah banyak tahun melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, coba bayangkan sendiri, andai kata permintaan-permintaan kami kembalikan pada dirimu sendiri, dapatkah kau meluluskannya? Itu tergantung pada posisi macam apakah yang sedang kami hadapi ketika itu. Bagaimana seandainya keadaan tersebut seperti keadaan yang kami hadapi sekarang? Akan kululuskan, paling tidak nyawa kami bisa dipertahankan, karena sekarang kalian sudah berada di ujung tanduk. Cus Yau Hang segera tertawa. Fuhong katanya, maksudmu kau hendak menasehati kepadaku agar selama gunung nan hijau, tidak khawatir kehabisan kayu bakar. Kau keliru besar dengan cepat Fuhong menukas, aku minta kepadamu agar tahu gelagat, kau mesti tahu hingga detik ini kita masih berhadapan sebagai musuh. Oh oh oh! Orang Shichu, aku tak ingin banyak bicara lagi denganmu, aku minta kau segera mengambil suatu keputusan dengan cepat. Cus Yau Hang termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Aku telah mengambil keputusan bagus bagaimanakah keputusanmu itu? Kami tak akan menerima segala macam bentuk ancaman, kata Cus Yau Hang sambil tertawa. Begitu selesai berkata, dia lantas menyerang ke arah Fuhong. Seng Hang dan Hua Wan segera meloloskan pula sepasang pedang mereka dan menyerang Keng Su, si pemuda berbaju biru itu. Golok bulan sabit di tangan Keng Su, secepat kilat bergerak ke muka, serem tetan cahaya pelangi dengan tajamnya meluncur ke muka. Traang benturan keras segera bergema memecahkan keheningan, pedang di tangan kedua orang bocah itu segera kena ditangkis miring oleh kilatan cahaya golok tersebut. Benar-benar sebuah serangan yang kuat dan dasyat. Ong Peng dan Tan Heng tak kalah cekatannya, satu dari kiri yang lain dari kanan dengan cepat mereka menubruk tubuh Keng Su. Dikalah, tubuhnya menerjang ke arah Keng Su tadi, serem tak mereka berdua pun meloloskan senjatanya. Ong Peng mempergunakan dua batang golok pendek sedangkan Tan Heng mempergunakan sepasang pedang pendek. Senjata semacam itu semuanya bukan termasuk senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh orang-orang Kepang. Jelas Wilo Pangcu yang berbudiluhur dan berpandangan jauh ke depan itu sudah melakukan pelbagai persiapan sejak banyak tahun berselang, ini terbukti dari kemahiran anak buahnya mempergunakan senjata yang bukan merupakan senjata khas dari pihak Kepang. Maka dari itu, bisa dilihat betapa ganasnya ilmu golok dari Ong Peng dan betapa kejinya serangan-serangan dari sepasang pedang pendek Tan Heng. Sementara itu, Cus Yau Hang dengan tangan kosong sedang bertarung melawan sepasang senjata dari Fuhong. Ong Peng, Tan Heng dan Ho Awan dengan enam pedang sepasang golok mengurung Keng Sukong curapat-rapat. Empat bilah senjata pendek, empat bilah senjata panjang, delapan macam senjata harus bertarung mengerubuti sebilah golok sabit, namun dalam kenyataan mereka belum juga berhasil untuk menaklukan pemuda berbaju biru itu. Terima kasih telah menonton!